Wilayah Barat, Kota Suanyuan Rakyat jelata dan seniman bela diri di kota semuanya memandang ke langit, ketiga belas sosok yang terbang di langit. Mereka memandangi sosok-sosok legendaris itu, dan akhirnya, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada sosok muda yang terbang di depan. Banyak orang telah menyadari bahwa pemuda ini tidak lain adalah orang yang menyebabkan keributan di kota Suanyuan lebih dari sepuluh hari yang lalu. Dia telah membunuh 300 ribu tentara Suanyuan dan bahkan penguasa kota, Suanyuan Changyun, menyebabkan banyak rakyat jelata tidak punya pilihan selain meninggalkan kota Suanyuan dan rumah mereka. Hari ini, dia sebenarnya telah kembali ke kota Suanyuan, dan ada begitu banyak sosok tak tertandingi yang mengikuti di belakangnya. Pakar yang tiada taranya, Tuan yang tiada taranya. Ya Tuhan, siapa pemuda ini? Dia sebenarnya terbang di depan, membiarkan Kaisar Xiaoyao dan Kaisar Kematian terbang di belakangnya. Ini sungguh sulit dipercaya. Kerumunan semakin terkejut ketika mendengar bahwa Suanyuan Changyun telah dibunuh oleh seorang pemuda. Sulit dipercaya bahwa ini nyata. Seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Di sebuah ruangan elegan di gedung pedagang seribu harta karun, Penatua Kui dan Weida berdiri bersama di dekat jendela, menatap ke langit. Kedua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mendesis. Setelah beberapa saat, Weida menghirup udara dingin dalam-dalam. Dia menoleh dan melihat ke arah Penatua Kui di sampingnya. Ini, orang ini, dia sebenarnya memiliki latar belakang yang bagus. Tuan muda kita Jin Suai sebenarnya mengenal orang seperti itu. Setelah mendengar perkataan Weida, Penatua Kui tersenyum pahit. Dia memandang Weida dan berkata, Aku juga tidak menyangka. Orang ini, orang ini, mungkinkah dia Kaisar Jiu-Yu, reinkarnasi Yu Ming? Jiu, Kaisar Jiu, Kaisar Jiu-Yu. Kamu reinkarnasi Ming. Kata-kata Penatua Kui mengejutkan Weida sampai dia tergagap dan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Saat ini, di wilayah timur, selatan, barat, dan utara, serta wilayah tengah, rumor tersebut adalah rumor yang paling populer. Dikabarkan bahwa ahli terkuat di dunia, Kaisar Jiu-Yu, Yu Ming, yang telah jatuh 16 tahun yang lalu, terlahir kembali dengan sumber segala sesuatu, yang berisi rahasia menjadi dewa. Kematian Kaisar Ling Yefeng, Kaisar Agung Xiao Yao Mo Xiao Yao, Kaisar Kegelapan Terdiam, Kaisar Kehancuran Surgawi Menghancurkan Surga, dan ketujuh orang berbaju besi hitam itu, mungkinkah mereka adalah delapan jenderal hantu agung yang legendaris? Barisan yang luar biasa, untuk, mungkinkah, dia benar-benar Kaisar Jiu-Yu, Yu Ming, kami, bagaimana kita bisa mengenal orang seperti itu? Melihat sekelompok orang yang terbang di udara, kedua tetua dari gedung pedagang harta karun segudang, Kuitua dan Weida, sekali lagi bergumam kaget. Setelah itu, di bawah tatapan puluhan ribu orang, kerumunan itu melihat 13 orang terbang melintasi langit dan mendarat di istana tuan kota-kota Suanyuan. Benua Tengah, Kuil Cahaya Tiga penguasa dataran tengah, Kaisar Cahaya, Kaisar Kehidupan, dan Kaisar Takdir, telah kembali ke Kam Cahaya. Karena kekalahan tadi malam, aliansi mereka yang tiada tarannya hancur berantakan. Terlebih lagi, tidak peduli apapun yang terjadi, mereka tidak akan kembali ke dataran tengah bersama mereka bertiga. Ao Laising dan Ling Sang telah dikalahkan dan ditangkap, dan Ning Cheng telah mengkhianati mereka. Dari Kaisar Beladiri yang tiada tarannya, hanya sembilan yang tersisa. Adapun di sisi lain, 12 Kaisar Beladiri yang tiada tarannya telah bergabung tadi malam. Selain itu, mereka juga melihat Yu Ming tadi malam. Meskipun dia hanya seorang Kaisar Beladiri bintang delapan, dia sudah memiliki kekuatan untuk memblokir serangan dari Kaisar Beladiri yang tiada tarannya. Dengan barisan pihak lain, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak lagi berani menyentuhnya. Terlebih lagi, mereka sudah memperkirakan bahwa mereka bertiga akan mengejar mereka hingga ke dataran tengah. Orang-orang lainnya telah membujuk mereka bertiga untuk menyerah sementara di dataran tengah. Di masa depan, mereka akan merekrut lebih banyak ahli dan merencanakan sesuatu yang besar. Namun, bagaimana mereka bisa memahami pentingnya dataran tengah di hati mereka bertiga? Bagaimana mereka bisa begitu kejam hingga meninggalkan dataran tengah dan puluhan juta penduduknya? Di kuil cahaya, lingkaran cahaya putih masih seperti biasa, menerangi aula utama, membuatnya tampak suci dan murni. Tiga kepala fraksi cahaya berdiri di tengah kuil cahaya. Di bawah pancaran cahaya putih, wajah mereka juga tampak suci dan murni. Bajingan pengecut itu, bagaimana mereka bisa mencapai hal sebesar ini? Kaisar Takdir, Mo Fan Chen, berkata dengan marah ketika dia memikirkan enam kaisar bela diri yang telah terpisah dari mereka. Sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Kaisar Cahaya, Jing Tianyu, berkata setelah mendengar kata-kata Mo Fan Chen. Kemudian, dia berkata, saya yakin Yu Ming dan yang lainnya sudah dalam perjalanan menuju dataran tengah. Tianyu, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Pada saat ini, Kaisar Takdir, Wu Kiansuan, menoleh untuk melihat Jing Tianyu dan bertanya dengan lembut. Setelah mendengar kata-kata Wu Kiansuan, Jing Tianyu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sekarang semuanya sudah seperti ini, kita hanya bisa mencobanya. Tidak ada cara yang lebih baik. Kalau tidak, apakah kita benar-benar akan menyaksikan kota cahaya kita dibantai oleh orang-orang itu? Setelah mendengar percakapan antara Wu Kiansuan dan Jing Tianyu, ekspresi khawatir muncul di wajah Mo Fan Chen. Dia memandang Jing Tianyu dan berkata, Tapi Tianyu, teknik rahasia terlarang yang ditinggalkan nenek moyang kita tercatat di gulungan itu. Jika kamu tidak hati-hati, nyawamu akan dalam bahaya. Apalagi dampak yang ditimbulkan sangat besar. Bahkan jika Anda berhasil, Anda hanya dapat mempertahankan kondisi itu selama tiga hari. Setelah tiga hari, dan Tian Anda mungkin akan hancur dan Anda mungkin menjadi cacat. Untuk puluhan juta orang dari fraksi cahaya, saya tidak terlalu peduli lagi. Tiga hari. Jika aku bisa memiliki kekuatan seperti itu dalam tiga hari, aku akan mampu menghancurkan kegelapan dan membiarkan cahaya menyelimuti dunia ini, kata Jing Tianyu dengan wajah penuh tekat. Tetapi, melihat Mo Fan Chen hendak melanjutkan, Jing Tianyu segera menyelanya dan berkata, Oke, kamu tidak perlu membujukku lagi. Aku sudah mengambil keputusan. Sekarang, kalian semua akan melindungiku. Saya akan menggunakan teknik rahasia untuk berkomunikasi dengan Dewa Cahaya dan membiarkan dia memberi saya kekuatan ilahi. Biarkan cahaya menyinari seluruh benua Tian Heng. Seperti yang dikatakan Jing Tianyu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Tepat di atas pusat istana cahaya, ada salib putih seukuran manusia yang melayang, memancarkan lingkaran cahaya suci. Cahaya suci istana cahaya sebenarnya berasal dari salib. Setelah itu, ekspresi salib muncul di wajah Jing Tianyu. Tangannya membentuk cetakan tangan yang misterius dan aneh. Sosoknya pun perlahan melayang hingga melayang di bawah salib suci. Tepat pada saat ini, pancaran cahaya suci yang tebal bersinar dari salib, menyelimuti Jing Tianyu dalam pancaran cahaya suci ini. Tuhan, mohon terimalah doa dari orang beriman Anda yang paling taat. Kegelapan yang dahsyat akan melahap terang. Tuhan, tolong berikan kekuatan mukmin yang paling taat, biarkan mukmin yang paling taat menggunakan kekuatanmu yang paling taat untuk mengusir kegelapan. Biarkan terang ada di dunia ini selamanya. Tuhanku yang agung. Untuk melindungi cahayanya, Jing Tianyu mulai berdoa dengan tulus. 862. Di tengah istana cahaya, di bawah salib. Kaisar cahaya, Jing Tianyu, diselimuti cahaya suci sambil terus melantunkan mantra. Kaisar kehidupan dan kaisar takdir memandang dengan gugup. Mereka takut sesuatu akan terjadi pada Jing Tianyu. Terlalu berbahaya berkomunikasi dengan dewa menggunakan teknik terlarang. Kesalahan sekecil apapun bisa mengubah Jing Tianyu menjadi abu. Bahkan jika dewa memberi Jing Tianyu kekuatan dewa, itu masih sangat berbahaya. Kekuatan dewa legendaris berbeda dari kekuatan mereka, dan tubuhnya mungkin tidak mampu menahannya. Menurut gulungan terlarang, bahkan jika Jing Tianyu dengan paksa menahan kekuatan dewa, dia hanya bisa mempertahankannya selama tiga hari. Setelah tiga hari, kekuatan dewa akan hilang, dan dantiannya akan hancur. Oleh karena itu, mereka tidak akan menggunakan teknik rahasia tersebut kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Selain itu, meskipun mereka menggunakannya, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Tepat pada saat ini, untaian sesuatu yang tampak seperti benang putih tiba-tiba mengalir turun dari salib suci di atas Jing Tianyu dan melayang ke bawah menuju Jing Tianyu. Mo Fan Chen dan Wu Kiansuan segera merasakan kekuatan yang kuat ketika mereka melihat benda seperti benang putih turun dari salib suci. Itu, itu, apakah itu kekuatan dewa yang legendaris? Mo Fan Chen berseru, Ya Tuhan, apakah dia memberi kita kekuatan ilahi? Bahkan kamu dan aku bisa merasakan kekuatannya turun. Itu pasti kekuatan dewa, Wu Kiansuan mengangguk setelah mendengar seruan Mo Fan Chen. Setelah ini, benda seperti benang putih mendarat di Jing Tianyu dan memasuki tubuhnya. Mo Fan Chen dan Wu Kiansuan segera merasakan perubahan aura Jing Tianyu. Ah, pada saat yang sama, Mo Fan Chen dan Wu Kiansuan melihat ekspresi menyakitkan di wajah Jing Tianyu. Dia merentangkan tangan dan kakinya dan menangis. Saat ratapan intens ini terdengar, seluruh istana cahaya mulai bergetar hebat dan bergemuruh. Tianyu, Mo Fan Chen dan Wu Kiansuan sepertinya tidak menyadari getaran tersebut. Pandangan mereka tertuju pada Jing Tianyu. Mo Fan Chen berteriak cemas sekali lagi. Mendengar kata-kata Mo Fan Chen, Wu Kiansuan segera menasihati, Tianyu sedang mencoba untuk bergabung dengan energi dewa. Tidak dapat dihindari bahwa dia kesakitan. Dia telah mencapai langkah paling penting. Jangan ganggu dia. Saat Wu Kiansuan selesai berbicara, Jing Tianyu, yang baru saja berhenti berbicara, berteriak keras lagi, Oh la cahaya ilahi sekali lagi diguncang oleh kekuatan yang dahsyat. Kali ini, guncangannya lebih dahsyat. Oh la ilahi tampaknya berada di ambang kehancuran. Mo Fan Chen tidak mengatakan apapun setelah mendengar kata-kata Wu Kiansuan. Namun, wajahnya masih dipenuhi kekhawatiran. Lambat laun, mereka melihat Jing Tianyu di atas. Tubuhnya juga berkilauan dengan cahaya yang murni dan suci seperti salib. Suara melolong yang keras juga terhenti. Jing Tianyu menunduk dan menunduk dengan tenang. Namun, Mo Fan Chen dan Wu Kiansuan dapat merasakan bahwa Jing Tianyu tampak lebih suci, seperti dewa cahaya yang turun dari surga. Tianyu, kamu berhasil, menatap Jing Tianyu, Wu Kiansuan bertanya. Saya berhasil, kekuatan saya. Jing Tianyu menjawab dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia melihat tangan kanannya yang dia ulurkan. Pikiran Jing Tianyu bergerak. Tiba-tiba, seluruh istana cahaya ilahi dan tanah di bawahnya mulai bergetar hebat lagi. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini berada di bawah kendali Jing Tianyu. Kekuatan Tuhan, inilah kekuatan Tuhan. Kamu Ming, Ling Ye Feng, Chi Gelap, menghancurkan surga. Anda harus menunggu penghakiman dewa dan tinggal di negara bagian tengah selamanya. Jing Tianyu berkata dengan tenang, masih menatap tangan kanannya. Di langit gelap yang tak terbatas, pilar cahaya keemasan yang besar menerobos kegelapan dan turun dari langit. Ketika pilar cahaya emas menghilang, 13 sosok terungkap. Itu adalah Si Feng dan dua lainnya. Mereka telah mengambil realm teleportation array dari kota Suanyuan dan tiba di negara bagian pusat. Langit gelap tempat mereka mendarat adalah tanah fraksi kegelapan. Negara bagian pusat berbeda dari negeri-negeri lain. Itu dibagi menjadi dua wilayah besar. Salah satunya adalah area terang. Area terang tidak memiliki malam. Itu selalu diselimuti cahaya suci. Area lainnya disebut area gelap. Mereka yang tinggal di daerah gelap sepertinya telah diusir oleh dewa. Itu kebalikan dari area terang. Hanya ada malam dan tidak ada siang. Terang dan gelap telah berperang selama puluhan ribu tahun. Dikatakan bahwa mereka adalah musuh yang tidak dapat didamaikan sejak lama. Perang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Tanah ini masih gelap, kata Si Feng sambil memandangi kehampaan yang gelap. Kemudian, sambil berpikir, bercak besar cahaya merah darah bersinar di belakang mereka. Pasukan fraksi kegelapan dan jutaan tentara hantu dilepaskan dari prasasti berwarna merah darah oleh Si Feng. Kaisar Agung, harap tunggu di sini sebentar. Mitian dan saya akan mengumpulkan semua pasukan dari fraksi kegelapan. Kami akan menyerang fraksi terang bersama-sama. Kaisar kegelapan Anci berkata pada Si Feng. Oke, Si Feng mengangguk. Mitian, ayo pergi. Anlin berteriak pada Mipeng hancur langit. Lalu, keduanya tiba-tiba bergerak dan terjun ke bawah. Lampu. Pada saat ini, Si Feng membalikkan tubuhnya dan melihat kehampaan gelap di depannya sesuai dengan ingatan kehidupan sebelumnya. Jika mereka terus maju, mereka akan mencapai area cahaya. Tak lama kemudian, disitulah medan perang mereka berada. Hem, lalu, Si Feng mengerutkan kening. Dia merasa tidak nyaman ketika melihat ke arah itu. Ada apa, Guru, Lingye Feng, yang berdiri di samping Si Feng, bertanya dengan bingung ketika dia melihat tuannya mengerutkan kening. Tuanmu merasa bahwa fraksi cahaya kita kali ini tidak sesederhana yang kita bayangkan, kata Si Feng. Perasaan yang Si Feng sebutkan adalah intuisi seni bela dirinya. Sebagai muridnya, Lingye Feng tahu bahwa intuisi seni bela diri gurunya tidak mungkin salah. Mendengar kata-kata Si Feng, Lingye Feng mengerutkan kening dan berkata, apakah orang-orang itu merekrut beberapa ahli yang tiada taranya. Mereka menyebarkan berita kelahiran kembali Tuanmu. Sumber segala ciptaan memang sangat menggoda bagi para seniman bela diri seperti kami. Tidak mengherankan jika mereka menarik beberapa ahli yang tiada taranya, kata Si Feng. Bagi orang-orang seperti mereka, yang telah mencapai alam kaisar bela diri bintang sembilan, mereka tentu saja ingin mencapai alam dewa. Bagaimana mereka bisa menolak sumber segala ciptaan, yang memiliki rahasia menjadi dewa. Saat ini, Mos Yao Yao mendengar kata-kata Si Feng dan berkata, jika ada lagi orang yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka, kami akan mengirim mereka ke akhirat. 863. Tuan Muda Keluarga Ling memandangi selusin sosok yang menerobos langit dan berdiskusi dengan penuh semangat. Tapi untungnya, mereka telah menembus langit dan pergi, dan nyawa mereka terselamatkan. Namun, mereka berani masuk ke Keluarga Ling tanpa izin, membunuh lima Tuan Muda Keluarga Ling, mencabut lidah Tuan Muda, dan mematahkan dantiannya. Mereka bahkan pergi ke puncak retret roh di mana makhluk jahat itu berada. Orang-orang ini mungkin tidak jauh dari kematian. Di tangga batu di bawah, ada tubuh malang yang tampak seperti anjing mati. Itu adalah Ling Huang, yang lidahnya telah dicabut dan dantiannya dipatahkan oleh Luo King Chuan. Ling Huang perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang penuh dengan kotoran dan ekspresi kejam saat dia melihat ke langit. Meskipun selusin sosok telah menghilang, dari ekspresi Ling Huang, sepertinya dia masih bisa melihat mereka. Setelah itu, Ling Huang mengepalkan tangannya dengan erat. Ekspresi kejamnya mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat dia mengucapkan suara, em, karena lidahnya dicabut, dia menjadi bisu dan tidak tahu apa yang dia katakan. Dia hanya tahu dari wajahnya bahwa dia penuh kebencian. Lidahnya telah dicabut dan dantiannya telah patah. Bagaimana mungkin dia tidak membenci permusuhan yang begitu besar? Sampah dari wilayah timur, Anda pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kamu akan, sampah sialan dari wilayah timur. Semut, Ling Huang berkata dengan penuh kebencian di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Si Feng memimpin sekelompok orang di belakangnya dan mengikuti bimbingan Tuan Muda Api Roh Keluarga Ling. Mereka dengan cepat menerobos langit ke timur. Tidak lama kemudian, puncak gunung yang diselimuti awan muncul di hadapannya. 13. Kebetulan ada 13 puncak gunung. Sepertinya ada di sini. Si Feng melihat ke puncak gunung dan berkata. Kemudian dia melihat sekeliling dan melihat penampakan 13 puncak gunung. Menurut nyala api roh, gunung dengan awan paling tebal adalah puncak retret roh tempat saudara perempuannya, Si Ling, tinggal. Sepertinya itu adalah puncak retret roh. Segera, Si Feng melihat puncak gunung dengan awan tebal dan vitalitas yang tidak normal. Khususnya, awan dan kabut yang mengelilingi puncak gunung lainnya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Tidak diragukan lagi itu adalah puncak retret roh. Itu puncaknya. Ayo turun. Si Feng menunjuk ke puncak retret jiwa dan berkata kepada orang-orang di belakangnya. Sosoknya menuki ke bawah menuju puncak retret roh. Berani sekali kamu. Siapa kamu? Beraninya kau masuk tanpa izin ke puncak retret roh keluarga Lingku. Pada saat ini, raungan tua dan teredam tiba-tiba datang dari puncak retret roh. Kemudian, dua aura kuat muncul dari puncak retret roh. Ketika Si Feng dan yang lainnya merasakan dua aura kuat itu, keempat belas sosok itu segera berhenti. Si Feng menyipitkan matanya dan bergumam, dua kaisar bela diri bintang sembilan. Sebenarnya ada dua kaisar bela diri bintang sembilan yang menjaga tempat ini. Tampaknya Lingkir memang ada di sini. Dari kata-kata Lingsan, Si Feng sudah tahu bahwa roh batu sangat penting bagi keluarga Ling. Namun, dia tidak menyangka akan ada dua kaisar bela diri bintang sembilan yang menjaganya. Kemudian, Si Feng melihat dua sosok putih muncul dari puncak retret jiwa, yang diselimuti kabut putih tebal. Mereka mengenakan jubah putih dan tampak seperti orang bijak. Seolah-olah dua makhluk abadi telah naik dari kabut putih dan berada di atas masyarakat umum. Namun, kedua lelaki tua itu memiliki wajah arogan. Hidung mereka mengarah ke langit, seolah-olah mereka meremehkan melihat Si Feng dan yang lainnya. Kemudian, salah satu lelaki tua itu berkata, puncak retret roh adalah tempat yang penting bagi keluarga Ling. Tanpa perintah pribadi dari kepala keluarga Ling, tak seorang pun boleh masuk tanpa izin. Aku akan memberimu sepuluh napas waktu untuk pergi. Jika tidak, Anda akan tinggal di sini selamanya. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, aura kuat keluar dari tubuhnya. Itu menyapu Si Feng dan yang lainnya. Mereka mengira mereka berdua adalah kaisar bela diri bintang sembilan. Tekanan yang dipancarkan aura mereka cukup untuk mengejutkan para seniman bela diri tingkat rendah ini. Namun, bagaimana Si Feng dan yang lainnya bisa menjadi seniman bela diri tingkat rendah? Yang mana di antara mereka yang memiliki budidaya lebih rendah dari keduanya? Dua orang tua bangka, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda begitu sombong hanya karena Anda telah mencapai alam kaisar bela diri bintang sembilan? Aku sendiri yang bisa membunuh kalian, dua orang tua bangka. Si Feng berkata dengan dingin sambil melihat kedua lelaki tua di depannya. Dia menatap aura tak berbentuk yang menyapu salah satu lelaki tua itu. Kemudian, tangan kanan Si Feng membentuk cakar dan meraih ke depan. Seketika, aura tak berbentuk yang menyapu hancur oleh cakar Si Feng. Eh, apa yang sedang terjadi? Eh, apa yang sedang terjadi? Kedua kaisar bela diri bintang sembilan berseru pada saat yang sama ketika aura tak berbentuk yang menyapu dihancurkan. Saat ini, mereka menundukkan kepala dan melihat ke depan. Mereka memandang orang-orang di depan mereka dan sekelompok orang di belakang mereka. Jika mereka tidak melihat, mereka tidak akan tahu. Namun, ketika mereka melihat lebih dekat, wajah acu-ta'acu dari kedua ahli keluarga Ling tiba-tiba berubah. Mereka, mereka benar-benar melihat tiga belas kaisar bela diri bintang sembilan di depan mereka. Selain Xiao Tianyi, orang lain yang datang semuanya adalah kaisar bela diri bintang sembilan. Siapa kamu? Mengapa ada begitu banyak kaisar bela diri di sini? Mereka telah datang ke keluarga Ling kami, ke puncak retret roh kami. Seru salah satu lelaki tua itu. Dia segera mendapat firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Begitu banyak kaisar bela diri bintang sembilan yang datang ke puncak retret roh karena gadis dengan tubuh spiritual bawaan. Kamu tidak perlu tahu siapa kami. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Aku baru saja mengatakan bahwa aku sendiri yang bisa membunuh kalian berdua tua bangka. Si Feng berkata dengan dingin dan berteriak pada dua lelaki tua di depannya. Kemudian, si Feng tidak membuang-buang kata lagi dengan mereka. Sosoknya terbang keluar. Dia ingin membunuh kedua lelaki tua itu secepat mungkin. Keluarga tersembunyi, keluarga Ling, pasti memiliki dasar yang luar biasa. Sebelumnya, dia pernah bertemu Ling Sang. Kini, dia telah bertemu dengan dua lelaki tua yang menjaga gunung. Mereka berdua adalah kaisar bela diri bintang sembilan. Siapa yang tahu berapa banyak lagi kaisar bela diri yang mereka miliki. Bagaimanapun, dia datang ke wilayah utara untuk bertarung dengan keluarga Ling. Sekarang, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh sebanyak yang dia bisa untuk mengurangi kekuatan mereka. Melihat si Feng yang terbang ke arah mereka dan mendengar kata-kata arogan si Feng, salah satu lelaki tua itu berteriak dengan marah, bocah sombong. Karena kamu ingin mati, orang tua ini akan memenuhi keinginanmu. Membunuh. Kemudian, kedua lelaki tua itu berteriak dengan suara yang dalam. Mereka membentuk segel tangan pada saat yang sama dan melancarkan serangan telapak tangan ke si Feng yang terbang ke arah mereka. Udara berputar dan ki spiritual melonjak. Cetakan telapak tangan berwarna cian yang besar mengembun di depan kedua lelaki tua itu. Cetakan telapak tangan berwarna cian ini mengumpulkan kekuatan dua kaisar bela diri bintang sembilan. Serangan kaisar bela diri bintang sembilan biasa tidak bisa dibandingkan dengan itu. 864 Benua Tengah, Langit Gelap dari Fraksi Kegelapan Anju dan Mitian mengumpulkan pasukan Fraksi Kegelapan. Segera, lebih dari 8 juta tentara Fraksi Kegelapan dikumpulkan. Di bawah kepemimpinan Anju dan Mitian, pasukan prajurit Fraksi Kegelapan tiba di langit tempat si Feng dan yang lainnya berada. Melihat Anju dan Mitian kembali bersama pasukan Fraksi Kegelapan, Ling Ye Feng berteriak, pergi. Hancurkan cahayanya, hanya ada kegelapan di benua tengah. Teriakannya menggema di langit malam. Hancurkan lampunya, hanya ada kegelapan di benua tengah. Hancurkan lampunya, hanya ada kegelapan di benua tengah. Bertarung. Bertarung. Teriakan persetujuan dan teriakan perang terdengar terus-menerus. Seluruh langit dipenuhi dengan suara-suara yang menggemparkan bumi. Pergi, Ling Ye Feng berteriak sambil menunjuk ke depan. Arah yang dia tunjuk adalah area cahaya. Dalam sekejap mata, ketiga belas sosok itu bergerak satu demi satu, menerobos udara dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Kemudian, pasukan kegelapan yang padat dan jutaan tentara hantu merobek langit dengan cara yang megah. Itu seperti lautan yang mengamuk dan melonjak dengan cepat. Saat kegelapan surut, muncullah cahaya. Namun, di negeri mistis benua tengah, selama seseorang melewati wilayah kegelapan abadi, mereka akan melihat cahaya abadi. Tepat di depan batas antara kegelapan dan cahaya, di dalam kehampaan cahaya, ada pasukan cahaya padat yang mengenakan baju besi ringan yang membentang hingga ke dalam kehampaan cahaya yang tak berujung. Langit dan bumi dipenuhi aura pembunuh. Di depan pasukan fraksi cahaya berdiri tiga sosok dengan aura yang sangat kuat. Tentu saja, mereka adalah tiga orang terkuat dari fraksi cahaya. Jing Tianyu, Mo Fan Chen, dan Wu Kian Suan berada bersama pasukan fraksi cahaya. Mereka menatap kegelapan di depan mereka, menunggu kedatangan pasukan fraksi kegelapan. Pada saat ini, kaisar fraksi cahaya, Jing Tianyu, berkata kepada dua orang di sampingnya, setelah pertempuran hari ini, tidak akan ada lagi kegelapan di benua tengah. Yang ada hanya cahaya. Mem, Mo Fan Chen dan Wu Kian Suan menganggup dengan acuh tak acuh. Jing Tianyu menggunakan kekuatan jalur bela diri untuk menukar kekuatan ilahi yang dianugerahkan oleh para dewa. Dia ingin membunuh Yu Ming dan yang lainnya serta menghancurkan pasukan fraksi kegelapan. Mereka di sini, Wu Kian Suan, yang sedang menatap kegelapan di depan bersama semua orang, tiba-tiba berkata. Saat Wu Kian Suan selesai berbicara, beberapa tokoh kuat dengan cepat muncul di depan semua orang. Mengikuti di belakang mereka adalah pasukan kekuatan gelap yang sangat besar. Eh, tepat pada saat ini, Ling Ye Feng, yang terbang di samping Si Feng, tiba-tiba mengerutkan kening saat dia melihat ketiga orang dari fraksi cahaya. Dia berseru kaget. Kemudian, Ling Ye Feng berkata kepada Si Feng, Aku tidak percaya mereka bertiga sedang menunggu pasukan kita tiba. Setelah mendengar kata-kata Ling Ye Feng, Si Feng menambahkan, Lagi pula, hanya ada tiga ahli tak tertandingi di depan kita. Mo Xiao Yao, yang terbang di sisi lain Si Feng, mendengar percakapan antara Si Feng dan Ling Ye Feng dan berkata, Entah ketiga orang ini tidak ingin hidup lagi dan membawa tentara Radian ke sini untuk mati. Atau yang lain, pada titik ini, mata Mo Xiao Yao menyipit sambil melanjutkan, Mereka bertiga memiliki keyakinan mutlak dalam mengalahkan kita. Si Feng menjadi serius juga. Dia berkata, Aku merasa tidak nyaman sepanjang waktu. Pertempuran kali ini pasti tidak akan sesederhana yang terlihat di permukaan. Ye Feng, perintahkan pasukan untuk berhenti sekarang. Ya, jawab Ling Ye Feng. Kemudian, Ling Ye Feng membuka mulutnya dan berteriak lagi, berhenti berbaris. Teriakan itu sekali lagi bergema di langit malam. Setelah mendengar teriakan Ling Ye Feng, pasukan yang berjumlah hampir 10 juta orang terhenti. Gerakan mereka teratur dan seragam. Kamu Ming, Ling Ye Feng, Anda di sini. Pada saat ini, Kaisar Kehidupan, Mo Fan Chen, memandangi pasukan di depannya dan mencibir dengan dingin. Melihat Mo Fan Chen seperti ini, Si Feng dan yang lainnya merasa ada sesuatu yang mencurigakan pada dirinya. Kemudian, Si Feng menyelidiki, Hari ini, kami telah memimpin pasukan ke sini. Apakah hanya kalian bertiga yang melindungi cahaya? Kalau begitu, kalian bertiga bisa bunuh diri. Aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Biarkan mayat kita utuh. Hahaha, hahaha. Ketika Mo Fan Chen mendengar kata-kata Si Feng, seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu di dunia. Lalu, dia terus tertawa, Yu Ming, Anda telah melebih-lebihkan banyak dari Anda. Anda akan segera mengetahui siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati hari ini. Apakah kamu sudah selesai menyelidikinya? Pada saat ini, Kaisar Kehidupan, Wu Kiansuan, juga mencibir sambil menatap Si Feng. Dia sudah tahu bahwa Si Feng sedang menyelidikinya. Setelah mendengar kata-kata Wu Kiansuan dan melihat ekspresi Mo Fan Chen, ekspresi Si Feng semakin gelap, belum lagi kegelisahannya sendiri. Bukan hanya Si Feng, bahkan Ling Ye Feng, Mo Xiao Yao, An Qi, dan Mi Tian pun sama. Mereka bertiga dari fraksi gelap dilahirkan untuk bertarung melawan fraksi terang. Mereka tahu temperamen ketiganya dari fraksi cahaya seperti punggung tangan mereka. Sekarang setelah mereka melihat ketiganya dari fraksi cahaya dalam kondisi mereka saat ini, mereka tidak takut. Baiklah, sudah waktunya semuanya berakhir. Saat ini, kalian semua tidak perlu terus hidup. Terang akan selamanya melahap kegelapan. Mulai hari ini dan seterusnya, hanya ada cahaya di dataran tengah. Tepat pada saat ini, Jing Tianyu yang diam sejak awal tiba-tiba berbicara. Saat Jing Tianyu berbicara, cahaya putih murni dan suci muncul dari tubuh Jing Tianyu. Setelah itu, aura yang sangat kuat yang bahkan para ahli luar biasa ini tidak dapat melawannya menyebar ke segala arah. Ini, aura ini, aura ini dari tubuh Jing Tianyu. Besar, sangat kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah, mungkinkah ini kekuatan tingkat dewa yang legendaris? Mungkinkah Jing Tianyu telah mencapai tingkat dewa? Kekuatan setingkat dewa, pantas saja ketiganya dari fraksi cahaya berani melawan kita. Tiba-tiba, langit malam yang gelap dipenuhi gelombang seru. Para ahli yang tiada taranya tidak percaya. Sekarang, mereka adalah puncak dunia ini. Sekarang, seseorang telah menembus level yang sama dengan mereka dan masuk ke dalam domain legendaris. Terlebih lagi, orang ini adalah musuh bebuyutan mereka. Kekuatan tingkat dewa, tatapan si Feng terfokus pada tubuh Jing Tianyu saat dia bergumam pelan. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu mengejar puncak seni bela diri. Dia selalu ingin menerobos dan melangkah ke tingkat dewa yang legendaris. Dia tidak menyangka Jing Tianyu akan melakukannya sebelum dia bisa melakukannya. Hah! Melihat wajah terkejut di depannya, Jing Tianyu mendengus dan mencibir. Kemudian, Jing Tianyu membentuk pedang dengan tangan kanannya dan menunjuk ke langit yang gelap. Dia berkata dengan tenang, Tuhan berkata, ketika cahaya suci menyelimuti dunia, tidak akan ada lagi kegelapan di dunia. 865 Makhluk gelap dan kotor, terimalah penghakiman cahayaku dan jadilah abu. Begitu suara Jing Tianyu turun, kegelapan abadi tiba-tiba dipecahkan oleh cahaya suci. Pedang salib suci sebesar gunung muncul di atas si Feng dan pasukan kegelapan. Semburan tekanan yang sangat besar menekannya. Kekuatan setingkat dewa, kekuatan setingkat dewa, kekuatan setingkat dewa, ini sangat menakutkan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mati di bawah kekuatan ini hari ini. Saat ini, mereka semua melihat ke langit dan berkata, melihat pedang silang raksasa itu, mereka tahu bahwa kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan tingkat dewa yang legendaris. Huff, kalian semua, mati. Melihat pedang salib suci yang jatuh dengan cepat dari langit, senyum dingin di wajah Mo Fan Chen menjadi semakin jelas. Yu Ming, Ling Ye Feng, An Lin, dan Mi Tian akhirnya bisa mati. Mulai sekarang, hanya akan ada cahaya di dataran tengah. Sayangnya, dalam tiga hari, Tian Yu akan. Apakah ini akan berakhir? Kaisar takdir Wu Kiansuan juga menatap pedang salib suci raksasa milik Jing Tian Yu dan bergumam pelan. Dalam hatinya, dia tidak sabar untuk melihat orang-orang ini mati di bawah pedang salib suci. Mereka tidak mati, tapi dia takut sesuatu akan terjadi. Meskipun Wu Kiansuan merasa tidak ada yang bisa melawan kekuatan tingkat dewa. Dia mengalami konflik di dalam hatinya. Kekuatan tingkat dewa, kekuatan tingkat dewa, ini adalah kekuatan setingkat dewa. Jika aku, Jing Tian Yu, selalu bisa memiliki kekuatan seperti itu, maka, betapa hebatnya itu. Jing Tian Yu merasakan kekuatannya saat ini dan memikirkan bagaimana jadinya dia tiga hari kemudian. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan dan kengganan. Hmm, pada saat ini, ekspresi Si Feng tiba-tiba berubah. Matanya menyipit saat dia melihat punggung tangan kirinya. Saat pedang salib raksasa muncul, Si Feng merasakan tanda pedang perak itu mulai bergetar. Kemudian, sebelum Si Feng bisa melakukan apapun, cahaya pedang perak yang menyelaukan menyala di tangan kirinya. Sabit perak raksasa muncul dengan sendirinya. Kemudian, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari sabit perak raksasa. Merasakan kekuatan sabit perak, dalam kegelapan, ekspresi semua orang berubah lagi. Ini, ini, sabit kaisar. Kekuatan ini, kekuatan ini, ini memberi saya tekanan yang kuat. Apakah sabit ini juga memiliki kekuatan setingkat dewa? Menguasai. Wajah Si Feng juga dipenuhi keraguan. Gelombang kekuatan yang tiba-tiba dari sabit perak benar-benar memberi mereka perasaan yang sama seperti pedang salib suci raksasa yang jatuh dari langit. Dan kali ini, dia tidak menyuntikkan kekuatan apapun ke dalamnya. Tepat pada saat itu, sabit perak tiba-tiba bergerak tanpa kendali siapapun. Itu melesat langsung ke langit. Setelah itu, bayangan hitam buram tiba-tiba muncul di samping sabit perak. Seolah-olah bayangan hitam itu telah meraih sabit perak yang terbang ke langit. Itu, siapa bayangan itu? Penampilan ini, gaya ini, ini, itu adalah dewa kuno yang legendaris, dewa kematian. Malaikat maut, sabit kematian. Ternyata sabit yang ku dapat secara kebetulan itu benar-benar sabit kematian yang legendaris. Seperti yang lainnya, Si Feng mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia melihat bayangan hitam buram yang muncul dan sabit dewa kematian di tangan bayangan hitam itu. Bayangan itu seharusnya adalah dopelganger dari dewa kematian. Meski hanya dopelganger, kekuatan deat sekite di tangannya tidak kalah dengan pedang salib suci yang diluncurkan oleh Jing Tianyu. Dikatakan bahwa terang dan kegelapan telah bertarung sejak saman kuno. Di dalam terang, ada dewa cahaya, dewa takdir, dan dewa kehidupan. Dalam kegelapan, ada dewa kegelapan, dewa penghancur, dan dewa kematian, yang disebut dewa kematian. Memikirkan tentang legenda itu, Si Feng bergumam. Dia menduga bahwa dopelganger dari sabit kematian terpicu karena merasakan kekuatan cahaya suci yang diluncurkan oleh Jing Tianyu. Tapi bagaimanapun juga, situasi saat ini seharusnya menjadi berkah, bukan kutukan, bagi dopelganger dewa kematian. Ini, ini, kekuatan ilahi yang sama, brengsek, brengsek. Di area terang, kaisar cahaya Jing Tianyu menatap bayangan-bayangan dan sabit perak di kegelapan. Wajah sucinya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ganas. Sesuatu benar-benar terjadi, kaisar nasib Wukian Suan memandang ke langit yang gelap, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Dia awalnya berpikir bahwa tidak ada seorangpun yang bisa menolak kekuatan ilahi, tetapi dopelganger dari dewa kematian dan sabit kematian yang legendaris telah muncul. Sabit itu, hari itu, Yu Ming menggunakannya untuk menghancurkan life de for ku. Kaisar kehidupan Mo Fan Chen berkata dengan penuh kebencian ketika dia melihat sabit perak yang familiar. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, sosok hitam yang memegang sabit dewa kematian tiba-tiba menebas pedang salib suci yang besar. Ledakan, ledakan dahsyat bergema di langit dan bumi. Ruangan itu bergetar ketika dua kekuatan ilahi bertabrakan. Sebuah lubang hitam besar muncul, memancarkan kekuatan melahap yang kuat, seolah-olah akan melahap segalanya. Bayangan yang memegang sabit perak berdiri dengan bangga di pintu masuk lubang hitam besar. Setelah tebasan, dia berhenti bergerak. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan melahap lubang hitam itu, dia tetap acuh-ta'acuh. Kemudian, orang-orang tiba-tiba melihat bahwa bagian bawah salib suci besar yang telah ditebas oleh sabit malaikat maut ditutupi dengan retakan padat seperti sarang laba-laba, dan retakan tersebut terus menyebar ke atas. Ku, kekuatanku, serangan abis-habisanku, kekuatan setingkat dewaku sebenarnya, rusak begitu saja. Jing Tianyu menatap pedang salib suci yang ditutupi retakan, wajahnya penuh kengganan. Untuk membunuh orang-orang ini, Jing Tianyu telah membayar harga menjadi cacat tiga hari kemudian. Bagaimana dia bisa menerimanya? Saat ini, wajah Jing Tianyu berubah. Dia mengungkapkan ekspresi kejam dan berteriak, tidak, itu hanya dopelganger dari dewa kematian. Dewa ini tidak mempercayainya. Dewa ini, yang memiliki kekuatan cahaya suci, bahkan tidak bisa menghadapi dopelgangermu. Jing Tianyu, yang memiliki kekuatan ilahi, mulai menyebut dirinya dewa ini. Kemudian, sosok Jing Tianyu bergerak, dan dia menyerang dopelganger dewa kematian di langit gelap. Namun, pada saat yang sama, Jing Tianyu membanting telapak tangannya ke bawah lagi, ke arah tiga belas ahli, termasuk Sifeng. Saat dia ingin menghadapi dopelganger dewa kematian, dia tidak melupakan hal terpenting, yaitu membunuh tiga belas ahli terlebih dahulu. 866. Jing Tianyu, yang terbang menuju malaikat maut, melancarkan serangan telapak tangan ke Sifeng dan yang lainnya. Sejumlah besar cahaya suci terselubung dari telapak tangan Jing Tianyu dan menyapu Sifeng dan dua belas kaisar bela diri yang tak tertandingi dalam kegelapan. Cahaya suci sepertinya ingin melahap semua kegelapan dan semua kehidupan yang bertentangan dengan keinginan cahaya. Huh! Pada saat ini, bayangan malaikat maut di langit tiba-tiba mendengus terdam. Sebuah suara yang kuat dan suram terdengar, beraninya kamu menyerang wilayah kegelapanku hanya dengan kekuatan cahaya ilahi tingkat ini. Hancurkan! Saat bayangan malaikat maut mengeluarkan teriakan terakhirnya, cahaya yang diledakan Jing Tianyu langsung hancur. Cahaya suci dalam jumlah besar dalam kegelapan berubah menjadi bintik bintang. Ini, bagaimana ini mungkin? Kekuatan ilahi saya, melihat bahwa serangan habis-habisan telah dihancurkan oleh teriakan itu, ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajah Jing Tianyu. Kekuatan ilahinya, kekuatan suci yang telah dia bayarkan untuk berdoa agar Dewa Cahaya yang kuat memberikannya kepadanya benar-benar hancur oleh teriakan orang itu. Bagaimana Jing Tianyu bisa menerima kenyataan kejam seperti itu? Tidak, saya tidak percaya. Ini hanyalah tiruan. Bagaimana kekuatan itu bisa lebih kuat dari kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepadaku? Saya tidak percaya. Kuasa Tuhan tidak terkalahkan. Jing Tianyu sekali lagi meraung tidak percaya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bayangan buram yang memegang sabit perak di langit. Sosoknya yang melesat ke atas terus mendekati bayangan hitam dengan cepat. Seluruh tubuhnya bersinar dengan lingkaran cahaya yang terang dan suci. Jelas sekali, Jing Tianyu, yang tidak mau menerima ini, siap menggunakan semua kekuatan sucinya pada klon Grim Reaper. Tianyu, jangan impulsif. Kembali dengan cepat. Di domain cahaya, kaisar takdir Wukiansuan buru-buru berteriak pada Jing Tianyu. Dia, yang mengendalikan nasib, telah menangkap jejak nasib Jing Tianyu ketika dia sedang mengisi daya. Huh, pada saat ini, bayangan buram itu mendengus menghina. Kemudian, sabit malaikat maut di tangannya menebas ke arah Jing Tianyu, yang sedang menyerang dari sudut tertentu. Kemana pun sabit dewa kematian lewat, lapisan ruang langsung hancur dan retakan spasial yang panjang muncul. Segera, ia akan menebas kaisar cahaya Jing Tianyu. Kekuatan cahaya ilahi, kekuatan untuk menghancurkan segala kejahatan. Hancurkan, Jing Tianyu meraung lagi. Semua cahaya suci di tubuhnya terkondensasi di tangannya. Pedang suci cahaya suci muncul di tangannya. Jing Tianyu memegang pedang cahaya ilahi erat-erat dengan kedua tangannya dan tiba-tiba menebas sabit dewa kematian yang terbang ke arahnya. Dengan ledakan keras, pedang cahaya ilahi dan sabit dewa kematian saling bertabrakan dengan keras, mengeluarkan ledakan yang menggelegar. Tabrakan kekuatan tingkat dewa melawan kekuatan tingkat dewa sekali lagi menciptakan lubang hitam besar di luar angkasa. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Tuhan, Tuhan telah memberkati saya dengan kekuatan. Jing Tianyu, kaisar cahaya, berada di tengah-tengah lubang hitam besar. Wajahnya masih dipenuhi kengganan dan ketidakpercayaan saat dia menatap kosong ke tangannya. Di bawah pengaruh sabit dewa kematian, pedang cahaya ilahi yang diwujudkan oleh kekuatan cahaya suci hancur di tangannya. Hanya gagang pedang yang tersisa, dan masih dipegang erat di tangannya. Setelah menghancurkan pedang cahaya ilahi milik Jing Tianyu, sabit dewa kematian terus menebas ke arah leher Jing Tianyu. Tiba-tiba, kepala Jing Tianyu, yang masih dipenuhi kengganan dan ketidakpercayaan, terbang ke langit. Di bawah sabit dewa kematian, kepala Jing Tianyu terpisah dari tubuhnya. Tidak, Tianyu. Tianyu. Kaisar Agung. Di area cahaya, tentara cahaya yang melihat pemandangan ini buru-buru mengeluarkan serangkaian lolongan sedih. Pada saat ini, Si Feng yang berada di area gelap segera mengaktifkan ilmu hitamnya. Tangannya juga berubah menjadi cakar dan tiba-tiba tersedot ke atas untuk menyedot tubuh Jing Tianyu. Energi kematian Jing Tianyu dengan cepat ditangkap oleh Si Feng. Dia menyedotnya, menelannya, dan mengubahnya menjadi seni hitam Jiu Yu di dantiannya. Namun, di bawah kekuatan melahap lubang hitam yang kuat, sebelum kekuatan isap yang dihasilkan oleh cakar Si Feng dapat menyedot tubuh Jing Tianyu, kepala dan tubuh Jing Tianyu tersedot ke dalam lubang hitam besar dan jatuh ke ruang yang tidak diketahui. Kemudian, lubang hitam besar bersama dengan tubuh Jing Tianyu dengan cepat menutup. Sayang sekali, melihat tubuh Jing Tianyu yang menghilang ke dalam lubang hitam, Si Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Si Feng satu langkah terlalu lambat dan akhirnya kehilangan darah dan jiwa kaisar bela diri bintang sembilan. Meski disayangkan, itu juga merupakan kekayaan besar. Jing Tianyu sudah mati. Krisis kali ini bisa dibilang sudah benar-benar berlalu. Jika dopelganger dewa kematian tidak muncul, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mungkin, hari ini bukanlah hari mereka menghancurkan kam cahaya, tapi hari peringatan kematiannya bersama kam kegelapan. Ling Ye Feng memberi hormat kepada leluhur. Pada saat ini, Ling Ye Feng, yang berada di samping Si Feng, berteriak keras dan berlutut ke arah sosok hitam buram di langit. Keturunan perkemahan kegelapan, Anqi, memberikan penghormatan kepada dewa kematian. Keturunan dewa penghancur, Si Etian, berikan penghormatan kepada dewa kematian. Di saat yang sama, Kaisar kegelapan dan kaisar kehancuran juga berlutut ke arah sosok hitam buram di langit. Dikatakan bahwa di zaman kuno, kam kegelapan diciptakan oleh dewa kegelapan, dewa penghancur, dan dewa kematian. Mereka bertiga adalah keturunan dewa kegelapan, dewa penghancur, dan dewa kematian. Oleh karena itu, dewa kematian adalah nenek moyang kaisar kematian, Ling Ye Feng. Dopelganger ini adalah dopelganger dari dewa kematian. Setelah membunuh Jing Tianyu, sabit dewa kematian tidak tertelan oleh lubang hitam bersama dengan Jing Tianyu. Sebaliknya, ia terbang kembali ke dopelganger dewa kematian. Dopelganger dewa kematian sepertinya tidak memperhatikan pemujaan tiga orang di bawahnya. Dia hanya mengulurkan tangan hitamnya yang buram dan menyentuh sabit dewa kematian dengan lembut. Kemudian, Si Feng merasakan jantungnya bergetar. Tanda yang dia tinggalkan pada sabit dewa kematian dihancurkan oleh sabit dewa kematian. Saat tandanya terhapus, bayangan hitam buram telah selesai. Pada akhirnya, seperti kabut hitam, dia menghilang dalam kegelapan di atas. Sabit dewa kematian berwarna perak jatuh dengan cepat seiring lenyapnya dopelganger dewa kematian. Segera, benda itu jatuh di atas kepala Ling Ye Feng dan berhenti melayang di sana. Menguasai, pada saat ini, ekspresi sulit muncul di wajah Ling Ye Feng saat dia menoleh untuk melihat Si Feng. Jelas sekali bahwa kembaran leluhurnya telah memberikan sabit dewa kematian kepadanya. Namun, sabit dewa kematian aslinya adalah milik tuannya. 867 Ambil saja, ini adalah senjata ilahi, sabit dewa kematian. Itu milik leluhurmu, jadi wajar saja jika kamu menyimpannya. Si Feng berkata pada Ling Ye Feng. Sabit dewa kematian ini telah bertarung dengan Si Feng selama setahun. Si Feng telah menggunakannya untuk membunuh banyak ahli. Meskipun Si Feng menyukainya, itu milik leluhur muridnya Ling Ye Feng, jadi itu seharusnya miliknya. Mem, Ling Ye Feng menganggup dengan berat setelah mendengar kata-kata Si Feng. Dia mengulurkan dewa kematian yang melayang di depannya. Ketika tangan kanan Ling Ye Feng menyentuh gagang sabit dewa kematian, gelombang informasi tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran Ling Ye Feng seperti gelombang pasang. Jing Tianyu, yang memiliki kekuatan suci, telah meninggal. Pada saat ini, Si Feng menoleh dan melihat area cahaya di depannya. Dia melihat tentara cahaya di sana. Pada saat ini, pasukan cahaya sedang mundur seperti air pasang. Dua kaisar bela diri yang tak tertandingi, Mo Fan Chen dan Wu Kian Suan, berubah menjadi dua sinar cahaya dan terbang kembali dengan cepat. Jing Tianyu sudah mati dan situasinya sudah berakhir. Membunuh. Hancurkan cahayanya. Tangkap Mo Fan Chen dan Wu Kian Suan. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Si Feng berteriak sambil menunjuk ke area cahaya di depannya. Membunuh. 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 Segera, teriakan pembunuhan terdengar satu demi satu. Mo Xiao Yao, An Qi, Mi Tian, dan enam jenderal hantu segera melesat dan terbang menuju area cahaya di depan mereka. Segera, hanya hantu wanita cantik Gui Mei yang tersisa untuk melindungi Si Feng. Murid agung Si Feng, Ning Cheng, melihat gurunya Ling Ye Feng dalam keadaan linglung. Dia memegang sabit dewa kematian di tangannya dan berlutut di kehampaan. Dia tidak mengejar tuannya, tapi berdiri di sampingnya untuk melindunginya. Di belakang mereka, tentara kegelapan yang padat dan jutaan tentara hantu langsung melonjak menuju tentara cahaya di depan mereka seperti gelombang laut hitam menyerbu menuju tentara cahaya. Masalah dataran tengah akhirnya bisa diselesaikan. Si Feng berkata sambil melihat pasukan cahaya di depannya. Tentara kegelapan dengan cepat mengejar mereka. Pertempuran sengit terjadi dalam sekejap. Tangisan pertempuran dan jeritan menyedihkan segera menyusul. Yang tersisa hanyalah membunuh enam orang yang melarikan diri. Kata mantra hantu setelah mendengar kata-kata Si Feng. Dari tujuh orang yang mencoba membunuh Kaisar Jeyu, lima orang belum dieksekusi. Ada juga lelaki tua berambut merah yang muncul di gunung Tianyao. Masalah Si Feng berangsur-angsur terselesaikan, tetapi sekarang dia mengkhawatirkan kedua muridnya, Leng Ao Yue dan Yun Yimeng. Mereka hilang, dan dia tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Dia tidak tahu di mana Xiao Tianyi dan Qin Rufan berada. Wilayah utara, kota Raja Surgawi. Guru besar Xiao, lihat, orang itu adalah Saint Great Artificer, Grandmaster Xiao. Dan orang itu, Saint Great Artificer lainnya yang setara dengan Grandmaster Xiao, adik dari penguasa kota Raja Surgawi, Lord Grim. Hari ini adalah kesempatan langka. Dua perajin puncak dunia perajin sedang bertarung di kota Raja Surgawi. Mari kita lihat siapa Artificer nomor satu di dunia. Ya, pertempuran ini cukup untuk dicatat dalam sejarah benua Tianheng. Di atas pilar tinggi, seorang pria tampan mengenakan jubah putih berdiri dengan bangga. Rambut panjangnya menari-nari tertiup angin, dan alisnya tajam seperti pedang. Orang ini adalah Saint Great Artificer yang dirumorkan, ahli nomor satu di dunia, murid langsung Kaisar Jeyu, Xiao Tianyi. Di seberang Xiao Tianyi, ada juga pilar yang mengjulang tinggi. Di atasnya, ada juga seorang pria yang mengenakan jubah pemurni misterius berwarna putih dengan ekspresi serius. Orang ini adalah lawan Xiao Tianyi, Lord Grim, yang juga seorang Saint Great Artificer. Dia adalah adik dari penguasa kota Raja Surgawi. Dua pengrajin tingkat suci puncak akan bertarung untuk menentukan siapa seniman terkuat di kota Raja Surgawi. Dengan keras, gumpalan api berwarna salju menyala di tangan kanan Xiao Tianyi. Itu memancarkan cahaya berwarna salju dan menerangi dunia kecil tempat Xiao Tianyi berada dalam warna seputih salju. Itu memancarkan aura yang sangat dingin. Segera setelah api muncul, seseorang di panggung pengamatan di bawah berseru, lihat. Nyala api ini adalah api bumi tingkat Kaisar Bintang 5 legendaris yang dikendalikan oleh Grandmaster Xiao, api ekstrim beku. Rumor mengatakan bahwa Frost Extreme Flame tumbuh di magma yang sangat panas selama 10 ribu tahun. Ketika segala sesuatunya mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Nyala api dengan atribut sangat dingin ini tumbuh. Ledakan. Pada saat yang sama, Lord Grimm yang husyuk membuka telapak tangannya. Api ungu menyala di telapak tangannya. Api ungu Kaisar Kalajengking. Melihat api ungu keluar dari telapak tangan Lord Grimm, seseorang segera berseru. Seseorang berkata, rumor mengatakan bahwa api ungu Kaisar Kepiting diperoleh dari tubuh Kalajengking ungu tingkat Kaisar Bintang V oleh penguasa kota-kota Raja Surgawi, Jun Tianzui. Dia memberikannya kepada Grandmaster Lord Grimm. Siapa sangka api iblis di tubuh Kaisar Kalajengking akan berevolusi menjadi api bumi. Nilainya sama dengan Frost Extreme Flame milik Grandmaster Xiao, tingkat Kaisar Bintang V. Kompetisi Artifiser ini semakin menarik. Kali ini, Xiao Tianyi dan Lord Grimm berkompetisi dalam seni pemurnian buatan. Segera setelah itu, Xiao Tianyi dan Lord Grimm mengeluarkan sepotong demi sepotong bahan pemurnian buatan dari cincin penyimpanan mereka. Gerakan mereka sangat cepat sehingga ada bayangan tangan mereka. Teknik pemurnian buatan mereka sangat indah. Segera setelah itu, sepotong demi sepotong bahan pemurnian buatan tangan dilemparkan ke dalam api di tangan mereka. Mereka mulai meleleh dan menghilangkan kotoran. Penonton di bawah mengedipkan mata saat menatap penampilan dua orang di pilar atas. Kompetisi ini dapat dianggap sebagai pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara para seniman di benua Tianheng. Ledakan. Ledakan. Dua ledakan terdengar dari langit secara bersamaan. Kedua orang itu mengeluarkan dua tungku secara bersamaan. Yang satu es, yang satu lagi ungu. Keduanya adalah tungku tingkat sein. Tungku yang dikeluarkan Xiao Tianyi memiliki warna yang sama dengan api di tangannya. Warnanya juga es. Enam kaki. Tungku itu diukir dengan banyak tanda misterius. Membuka. Saat ini, Xiao Tianyi berteriak dengan suara rendah. Tutup tungku berwarna es berubah menjadi cahaya berwarna es dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, api berwarna es di tangan Xiao Tianyi yang terbakar dengan bahan pemurnian buatan membuat busur berwarna es di udara dan jatuh ke dalam tungku berwarna es. Dengan suara, ledakan, yang tajam, saat api sedingin es jatuh ke dalam tungku, tutup tungku terbang ke bawah dan mendarat tepat di tempatnya semula, menutupi tungku sekali lagi. Dalam sekejap, seluruh bagian dalam tungku terbakar dengan amukan api berwarna es. Saat api berwarna es semakin membara, area tersebut menjadi semakin dingin. Seolah-olah es dan salju telah turun. 868. Wilayah Utara, Kota Raja Surgawi. Saat ini, hanya ada cahaya berwarna salju dan cahaya ungu antara langit dan bumi. Kedua tungku itu seperti matahari kecil, memancarkan aura dingin dan panas, menerangi dunia. Siaw Tianyi dan Lord Grim membentuk segel tangan dan mengirimkan segel tangan satu demi satu ke dalam tungku mereka. Dentang, 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 dentang. Lambat laun, kedua tungku itu juga mulai bergetar. Kerumunan di bawah menahan nafas dan dengan gugup menyaksikan pertarungan antara dua master misterius tertinggi. Mereka juga tahu bahwa momen paling krusial akan segera tiba. Aku ingin tahu tingkat artefak ilahi apa yang akan keluar dari tungku kedua tuan ini. Keduanya adalah master misterius tingkat suci. Jika benda itu bisa keluar dari tungku mereka, itu pasti akan menjadi artefak dewa tingkat suci. Saya hanya tidak tahu akan menjadi level bintang apa. Ini semakin menarik. Artefak ilahi tingkat suci. Artefak ilahi tingkat suci. Jika aku mempunyai artefak suci tingkat suci di tanganku, maka siapa di dunia ini yang dapat bersaing denganku? Tepat pada saat ini, ledakan menggelegar bergema di seluruh langit dan bumi dengan ledakan. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah ledakan. Ledakan itu berasal dari master misterius tingkat suci, tungku Lord Grimm. Ini adalah suara guntur. Mungkinkah artefak ilahi tuan Lord Grimm telah selesai? Seseorang melihat tungku ungu yang bersinar dengan kilat dan berseru. Di pilar batu bundar, Lord Grimm menyeringai. Tampaknya dia sangat puas dengan artefak ilahi yang telah dia sempurnakan kali ini. Setelah itu, Lord Grimm berteriak, buka. Dengan keras, tutup tungku ungu membubung ke langit dan terbang menuju kubah biru surga yang tak berujung. Setelah itu, benda berwarna ungu perlahan muncul dari tungku ungu. Itu adalah tombak ungu, dan di seluruh tombak ungu, untayan petir ungu mengalir dengan cepat di atasnya. Aura guntur dan kilat yang kuat terpancar dari tombak ungu itu, seolah-olah ia memiliki kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat. Di tribun yang tinggi, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah seniman misterius tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Matanya tertuju pada tombak ungu yang muncul dari tungku ungu saat dia berseru kaget. Itu benar. Ini. Ini adalah artefak mendalam atribut petir tingkat suci bintang 9. Grandmaster Jun layak dipanggil Grandmaster Jun. Persenjataan mendalam ini dapat dikatakan sebagai persenjataan mendalam terkuat yang dapat dimurnikan di benua Tianheng. Baiklah. Di tengah tribun tertinggi, tiba-tiba berdiri saat melihat tombak ungu itu. Wajahnya penuh kegembiraan saat dia berteriak, Bagus. Dia adalah Jun Tianzui, kakak laki-laki Lord Grimm dan penguasa kota Raja Surgawi. Melihat saudara kembarnya sendiri benar-benar telah menempas senjata ilahi tersebut, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Pada saat ini, Lord Grimm juga melihat saudaranya berdiri di tribun di depannya. Dia tersenyum bangga pada Jun Tianzui dan berkata, Saya selalu tahu bahwa Anda tidak puas dengan senjata Anda. Kali ini, saya khusus membuatkan tombak ungu ini untuk Anda. Saya harap Anda menyukainya. Kakak, kamu bisa memberi nama tombak ini. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, Lord Grimm membuka tangan kanannya dan menunjuk ke arah tombak ungu. Hahaha, haha. Setelah mendengar kata-kata Lord Grimm, Jun Tianzui tertawa terbahak-bahak dan berkata, Saya menyukainya, tentu saja saya menyukainya. Karena tombak ini dibuat olehmu, aku akan menyebutnya tombak ilahi guntur tertawa. Sepertinya hasil dari kompetisi pemurnian ini telah diputuskan. Grandmaster Lord Grimm hanya menempat tombak ilahi atribut petir tingkat suci bintang 9. Tombak ini bisa dikatakan sebagai puncak dari Grandmaster Blacksmith di dunia ini. Terlebih lagi, itu dibuat lebih awal dari Grandmaster Xiao Tianyi. Ya, bahkan jika Grandmaster Xiao Tianyi juga bisa menempat senjata ilahi tingkat suci bintang 9, dia telah kalah dari Grandmaster Lord Grimm dalam hal waktu. Namun, kompetisi pemurnian ini juga sangat menarik. Saya tidak menyangka mahakarya Grandmaster Blacksmithes seperti itu. Namun, saya juga sangat penasaran seperti apa karya Xiao Tianyi nantinya. Bahkan jika dia kalah dari Grandmaster Lord Grimm dalam hal waktu, senjata ilahi Grandmaster Xiao Tianyi mungkin tidak buruk. Xiao Tianyi Pada saat ini, Lord Grimm memandang Xiao Tianyi di pilar di depannya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman lucu. Di pilar lainnya, wajah Xiao Tianyi masih dingin. Dia tampaknya tidak peduli dengan senjata mendalam atribut petir tingkat suci bintang 9 yang telah ditempa oleh Lord Grimm. Ledakan Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara guntur di langit cerah. Petir ungu tebal muncul. Guntur dan kilat muncul di langit cerah. Setelah itu, penonton melihat kompetisi penyulingan dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka berseru, apa yang terjadi? Mengapa ada guntur dan kilat di langit cerah? Mungkinkah tombak ilahi guntur ungu milik Lord Grimm dapat memanggil petir langit dan bumi? Ini, jika ia bisa memanggil petir langit dan bumi, itu terlalu kuat. Bagaimana Grandmaster Xiao Tianyi bisa bersaing dengan Grandmaster Lord Grimm? Tidak, tidak, itu bukan tombak ilahi guntur tertawa milik Lord Grimm. Pada saat ini, Jun Tianzui, penguasa kota surgawi, melihat petir ungu di langit. Ekspresinya berubah drastis, memperlihatkan ekspresi yang sangat terkejut. Ini, bagaimana ini mungkin? Xiao Tianyi, mungkinkah dia sudah? Pemurni kelas suci, Lord Grimm, memandangi petir ungu di langit cerah dengan ekspresi yang sangat terkejut. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan melihat ke arah Xiao Tianyi dan tungku berwarna darah di depannya. Wajahnya penuh kejutan. Membuka. Tepat pada saat ini, Xiao Tian akhirnya berteriak dengan suara yang dalam dan tutup tungku berwarna salju tiba-tiba terbang ke langit. Di saat yang sama, petir ungu yang muncul di langit cerah tiba-tiba turun seperti naga petir ungu. Pedang panjang berwarna salju perlahan muncul dari tungku. Petir ungu yang turun tiba-tiba membombardir pedang panjang berwarna salju dan menelannya seluruhnya. Ini, ini, mungkinkah, mungkinkah? Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Ekspresi wajah mereka membeku untuk waktu yang lama. Itu sangat menarik. Ada pun petir ungu yang jatuh, menghilang secepat datangnya. Ketika petir ungu yang sangat besar dan menyeramkan menghilang, pedang panjang berwarna salju yang baru saja muncul dari tungku berwarna salju sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Cahaya berwarna salju menerangi langit dan segera menutupi cahaya ungu yang dipancarkan oleh tombak dewa ungu. Xiao Tianyi dan pedang panjang berwarna salju tidak diragukan lagi telah menjadi karakter utama dunia ini. Bencana guntur, petir ungu tadi, ini sebenarnya bencana guntur yang legendaris. Saya sangat beruntung telah melihat bencana guntur yang legendaris dalam hidup saya. Saya telah melihat senjata kaisar asli lahir di dunia ini. Guru besar Xiao, oh, guru besar Xiao. Dia, dao penyempurnaannya sebenarnya telah mencapai tingkat kaisar peringkat sembilan yang legendaris. 869. Penyuling teknik tingkat kaisar tingkat sembilan. Pemurni teknik tingkat kaisar tingkat sembilan sebenarnya telah muncul di dunia. Tuan Xiao, pemurni teknik tingkat kaisar tingkat sembilan. Itu dia, pemurni teknik nomor satu yang tak terbantahkan di dunia. Seketika, kota Raja Surgawi yang awalnya tenang menjadi gempar. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa Xiao Tianyi telah menunjukkan tekniknya yang tiada taraf dan menyempurnakan senjata dewa tingkat kaisar. Sosok putih di atas pilar yang mengjulang tinggi tak pelak lagi menjadi fokus perhatian di dunia ini. Aku kalah. Pada saat ini, Lord Grim, pemurni teknik tingkat sein di pilar, memperlihatkan ekspresi hormat saat dia berbicara kepada Xiao Tianyi di depannya. Kemudian, Lord Grim melanjutkan, saya, Lord Grim, dengan sepenuh hati menerima kekalahan saya. Anda, Xiao Tianyi, adalah pemurni teknik nomor satu yang tak terbantahkan di dunia. Terima kasih telah membiarkanku menang. Ekspresi Xiao Tianyi masih acu-ta'acu saat dia menatap Lord Grim di depannya. Kemudian, Xiao Tianyi mengulurkan tangan kanannya dan pedang salju setingkat kaisar melayang ke telapak tangannya. Dia menjentikan tangan kirinya dengan satu jari. Dentang, senandung pedang yang tajam bergema di seluruh dunia. Dengan jentikan jari Xiao Tianyi, cahaya berwarna salju yang menerangi dunia langsung menghilang. Kemudian, tungku berwarna salju dan pedang panjang berwarna salju disimpan di cincin penyimpanan Xiao Tianyi. Setelah melakukan semua ini, Xiao Tianyi menangkupkan tinjunya ke arah Lord Grim di pilar di depannya dan berkata, karena kompetisi ini telah selesai, aku akan pergi. Kak Xiao, kamu sudah berangkat. Jika memungkinkan, saya berharap saudara Xiao dapat tinggal di kota Raja Surgawi selama beberapa hari lagi dan memberi saya beberapa petunjuk tentang penyempurnaan teknik, Lord Grim buru-buru mendesak Xiao Tianyi untuk tinggal setelah mendengar bahwa dia akan pergi. Saya tidak berani memberi petunjuk. Kalau nanti kita bertemu lagi, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya memang ada urusan yang harus diselesaikan dan tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, kata Xiao Tianyi. Setelah berbicara, sosok Xiao Tianyi melayang ke udara dan dia terbang ke langit. Xiao Tianyi memfokuskan seluruh hidupnya pada penyempurnaan teknik dan tidak pernah mengembangkan seni bela diri. Namun, semua orang tahu bahwa dia telah mengembangkan seni budidaya jiwa yang diajarkan secara pribadi oleh Kaisar Jeyu. Kekuatan jiwanya telah mencapai puncak kesempurnaan. Tentu saja, terbang di udara bukanlah masalah baginya. Tuan Xiao, harap tunggu. Tepat pada saat ini, seorang pria berjubah emas berteriak dari penonton yang berdiri di bawah. Hem, Xiao Tian, yang baru saja melayang di udara, tiba-tiba berhenti. Dia menunduk dan menatap orang itu. Orang yang memanggilnya sebenarnya adalah Kaisar Bela Diri Bintang 8. Lin Emas dan memiliki wajah yang bermartabat. Dia mengeluarkan aura bermartabat tanpa merasa marah. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa dia memiliki status yang luar biasa. Dengan sangat cepat, banyak orang mengenali orang itu. Orang ini adalah gubernur kota besar lainnya di wilayah selatan, kota skala emas, Lin Hao. Penguasa kota skala emas, mengapa kamu menghentikanku? Xiao Tian bertanya. Di hadapan ahli pemurni nomor satu di dunia, meskipun status Lin Hao menonjol, dia tetap merendahkan postur tubuhnya dan berkata, Tuan Xiao, yang ini kebetulan yang cocok. Bisakah kamu menukar senjata dewa tingkat kaisar itu? Kamu baru saja berbaikan denganku. Yang ini bisa mengambil pusaka keluarga ku, Giox Kala Emas, untuk ditukarkan. Saat Lin Hao berbicara, dia mengeluarkan harta karun seukuran kepalan tangan dalam bentuk Giox Kala Emas dari cincin penyimpanannya. Begitu Giox Kala Emas muncul, ia segera memancarkan cahaya keemasan yang menyelaukan. Giox Kala Emas, memang benar Giox Kala Emas yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dikabarkan bahwa Giox Kala Emas mengandung setetes darah asli dari keturunan binatang ilahi era kuno, Giox Kala Emas. Itu dapat mewujudkan hantu binatang ilahi, Giox Kala Emas. Giox Kala Emas itu memiliki kekuatan tempur kaisar bela diri bintang 5. Menukar Giox Kala Emas dengan senjata ilahi tingkat kaisar bela diri bintang, Tuan Xiao tidak akan rugi. Tunggu. Tepat setelah Lin Hao mengeluarkan Giox Kala Emas, teriakan yang sama mengesankannya terdengar dari tribun penonton. Setelah itu, pria lain yang tampaknya memiliki status luar biasa berdiri. Tuan Xiao, saya memiliki pedang perang tingkat kaisar bela diri bintang 2. Namun, saya selalu mahir dalam menggunakan pedang. Saya ingin menukar pedang ini dengan Tuan Xiao. Setelah itu, pria itu mengeluarkan pedang berwarna api yang terbakar dengan amukan api. Itu adalah pedang atribut api tingkat kaisar bela diri bintang 2. Namun, saat orang kedua mengeluarkan senjata ilahi tingkat kaisar bela diri bintang 2 untuk ditukar dengan Xiao Tianyi, tiga sosok lagi berdiri dari tribun penonton. Tuan Xiao, lihatlah harta karunku ini. Aku juga ingin menukarnya dengan senjata suci tingkat kaisarmu. Tuan Xiao, teknik kultivasi ini adalah teknik kultivasi tiada taraf yang diturunkan di keluarga saya. Bagaimana kalau menukarnya dengan pedang suci Anda? Tuan Xiao, melihat 5 orang yang telah mengambil harta mereka dari tribun penonton, Xiao Tianyi, yang luar biasa tampan, berdiri dengan bangga di udara dengan jubah putih dan rambut hitam panjang berkibar tertiup angin. Dia perlahan berbicara kepada mereka. Saya minta maaf, semuanya. Sekarang, dunia tahu bahwa tuanku, Yu Ming, telah terlahir kembali. Pedang panjang artefak kaisar kelasuan ini ditempa oleh Xiao ini untuk tuanku. Maafkan saya karena tidak bisa menukarnya dengan Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Jadi senjata suci ini ditempa oleh Tuan Xiao untuk Jeyu. Kaisar Jeyu telah terlahir kembali. Aku yakin dia kekurangan senjata suci yang cocok. Karena senjata suci ini ditempa oleh Tuan Xiao untuk Kaisar Jeyu, kami tidak akan memaksamu. Namun, jika Tuan Xiao ingin menempas senjata ilahi lainnya di masa depan, Anda harus memberitahu saya. Begitu mereka mendengar bahwa pedang panjang setingkat kaisar seputih salju milik Xiao Tianyi ditempa oleh tuannya, Yu Ming, Kaisar Jeyu, kesadaran muncul di wajah mereka dan mereka tidak mengatakan apapun lagi. Xiao ini akan pergi. Xiao Tianyi berbicara lagi dengan acuh tak acuh. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Sosok putihnya terus melayang ke dalam kehampaan yang tak berujung dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Namun, meskipun Xiao Tianyi telah pergi, sikap anggunnya, senjata dewa tingkat kaisar, dan teknik pemurniannya masih muncul di benak semua orang dan tidak akan terlupakan untuk waktu yang lama. Master pemurnian tingkat kaisar tingkat ke-9, master pemurnian nomor 1 di dunia, nama Xiao Tianyi akan segera menyebar ke seluruh benua Tianheng. Di persimpangan terang dan gelap di benua tengah, pertempuran sengit masih terjadi. Di tempat ini, kehidupan masih terus mengalir. Tangisan sedi bergema di antara langit dan bumi. Darah merah cerah terus berceceran. Beberapa di antaranya adalah milik para prajurit kam kegelapan, namun sebagian besar milik tentara cahaya yang tidak memiliki kaisar bela diri yang tiada taranya. Tentara cahaya tidak hanya tidak memiliki kaisar bela diri yang tiada taranya, tetapi Jing Tianyu telah meninggal dan Mo Fan Chen serta Wu Kiansuan telah melarikan diri. Semangat mereka anjlok dan mereka tidak memiliki keinginan untuk terus berjuang. Di sisi lain, moral kam kegelapan dan tentara hantu meningkat pesat. Mereka seperti serigala dan harimau. Si Feng juga berdiri dengan bangga di persimpangan terang dan gelap. Neter Art Jeyu sedang beredar. Aliran energi kematian terus-menerus diserap olehnya. Di bawah hisapan tubuh dan jiwanya, darah dan jiwa yang mengalir deras juga dilahap olehnya. Pada saat ini, setelah melahap sekitar 2 juta jiwa tentara-tentara cahaya, kekuatan jiwa Si Feng telah melangkah ke tingkat kaisar Samsung dari tingkat kaisar bintang 1 yang asli. 870. Dalam perang yang sengit, banyak nyawa melayang tanpa ampun. Mayat-mayat itu berubah menjadi mayat-mayat yang layu dan jatuh ke tanah seperti hujan badai. Kekuatan jiwa Si Feng membuat terobosan lain. Pada saat ini, dia telah mencapai tingkat kaisar bintang 4. Adapun pasukan fraksi cahaya yang berjumlah lebih dari 10 juta orang, mereka telah melarikan diri atau mati. Saat ini, kurang dari setengahnya yang tersisa. Adapun energi dalam dantian Si Feng, diisi dengan energi kematian yang dibentuk oleh kematian jutaan orang. Itu berada di ambang terobosan. Dia akan kembali ke alam kaisar bela diri bintang 9. Membunuh, 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 membunuh. Di medan perang yang hampa, teriakan parau terus terdengar. Mayat-mayat yang layu masih berjatuhan ke tanah. Pada saat ini, cahaya putih menyala di tubuh Si Feng. Si Feng akhirnya kembali ke alam kaisar bela diri bintang 9. Selamat, kaisar agung, karena telah kembali ke puncak. Selamat, leluhur bela diri, karena telah kembali ke puncak. Melihat Si Feng menerobos, Gui Mei yang menjaganya dan Ning Cheng yang menjaga Ling Ye Feng langsung mengucapkan selamat kepadanya. Saat ini, Ling Ye Feng masih memegang sabit dewa kematian di tangannya. Dia berlutut di kehampaan hitam dan terus menyerap informasi yang masuk ke pikirannya. Kaisar bela diri bintang 9. Inilah kekuatanku. Pada saat ini, Si Feng masih menyeringai. Tangannya membentuk cakar saat dia merasakan kekuatan marsial dao miliknya saat ini. Pada saat ini, Si Feng dapat merasakan bahwa kekuatan marsial dao miliknya, yang telah melangkah ke alam kaisar bela diri bintang 9, telah melampaui kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, jalannya penuh dengan bahaya dan rintangan. Dia hampir mati di dunia ini lagi. Dalam kehidupan ini, dantiannya telah bergabung dengan api suci. Energi yang dibutuhkan untuk menerobos tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Sekarang setelah dia melangkah ke alam kaisar bela diri bintang 9, kekuatan marsial daonya juga telah melampaui kehidupan sebelumnya. Namun, segera setelah itu, Si Feng melihat ke dantiannya, yang telah bergabung dengan api suci, dan tiba-tiba terkejut. Dia menemukan bahwa dantiannya, yang telah bergabung dengan api suci, telah menjadi jurang maut. Dia dapat merasakan bahwa jumlah energi yang dia butuhkan selanjutnya tidak dapat memenuhinya. Bahkan jika dia melahap energi kematian dan dantian dari 100 kaisar bela diri tertinggi, dia tidak akan mampu mengisinya. Dan di benua Tianheng, bagaimana mungkin ada begitu banyak kaisar bela diri yang tiada tarannya yang bisa dia bunuh dan telan. Dalam kehidupan sebelumnya, Kaisar Jeyu adalah kaisar bela diri bintang 9. Namun, energi di dantiannya sudah terisi penuh. Hanya saja dia tidak dapat memahami dao bela diri dari alam ilahi. Karena itu, dia tidak bisa menerobos. Dalam kehidupan ini, Si Feng menyadari bahwa meskipun dia telah menguasai rahasia menjadi dewa dan mencapai alam ilahi, dantiannya yang abnormal akan menghentikannya di sana. Si Feng, yang merasa lega karena kekuatan seni bela dirinya dalam kehidupan ini lebih kuat daripada kehidupan sebelumnya, tersenyum pahit dan bergumam, apakah aku, Yu Ming, ditakdirkan untuk tidak mencapai alam ilahi dalam kehidupan ini? Alam dewa, alam dewa. Tidak mau menyerah, Si Feng berkomunikasi dengan Api Suci dengan kekuatan jiwanya dan bertanya, bagaimana kamu mencapai alam abadi? Huh, mendengar kata-kata Si Feng, Api Suci mendengus dengan nada menghina. Kemudian, dia berkata dengan nada menghina, pada saat itu, makhluk di benua Tianheng tidak selemah sekarang. Ketika saya lahir, saya memiliki kekuatan melahap. Suku garis darahku yang kuat bahkan telah mengorbankan makhluk setingkat dewa untukku. Bagaimana mereka bisa menjadi seperti Anda? Mendengar kata-kata Saint Flame, Si Feng tiba-tiba menyadari bahwa dia dan Saint Flame berada di dua dunia yang sangat berbeda. Di zaman kuno, belum lagi seratus kaisar bela diri bintang sembilan, bahkan makhluk tingkat dewa pun tidak jarang. Tapi sekarang, di dunia di mana dia berada. Sayang, Si Feng menghela nafas pelan. Kemudian, energi kematian Jeyu terus bersirkulasi dan melahapnya dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, lampu merah darah menyala di tangan Si Feng. Pedang haus darah muncul di tangannya. Binatang bulan darah roh senjata juga muncul. Ia membuka mulutnya dan memperlihatkan dua baris taring tajam. Si Feng meminta pedang haus darah dan binatang haus darah untuk melahap lautan darah bersamanya. Sekarang, pedang haus darah dan roh senjata binatang bulan darah hanya ada di alam kaisar bela diri bintang satu. Jika mereka bisa terus menerobos, mereka bisa terus meningkatkan kekuatan tempur mereka. Kekuatan kematian, darah, dan jiwa masih diserap secara gila-gilaan oleh Si Feng. Ketika kekuatan jiwa Si Feng mencapai alam kaisar bela diri bintang lima, energi yang melonjak mulai berkurang secara bertahap. Akhirnya menjadi kosong. Medan perang di depan telah berhenti. Pasukan cahaya, yang berjumlah hampir 10 juta orang, telah dimusnahkan. Kekosongan itu dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Selama waktu ini, pedang haus darah di tangan Si Feng dan roh senjata binatang bulan darah memancarkan tiga lampu merah darah. Mereka telah berevolusi dari alam kaisar bela diri bintang satu ke alam kaisar bela diri bintang empat. Menatap sosok padat dalam baju besi gelap di depannya, Si Feng membuat roh senjata blut mun bis kembali ke pedang haus darah. Pedang haus darah bersinar lagi dengan cahaya merah darah dan berubah menjadi tanda pedang berwarna merah darah di jari tengah tangan kanan Si Feng. Di benua Tianheng, dalam sejarah benua Tianheng. Mulai sekarang, hanya akan ada tentara kegelapan di provinsi tengah. Tidak akan ada lagi cahaya. Namun, Si Feng juga merasakan bahwa lebih dari 60 ribu dari juta tentara hantu elit yang dia bawa dari api penyucian Yu Ming telah gugur dalam perang tragis di gunung Tianyao ini. Hanya tersisa 938.977 tentara hantu. Namun, setelah pembaptisan dua perang besar ini, Si Feng dapat merasakan bahwa niat bertarung dan niat membunuh prajurit hantu yang tersisa menjadi semakin kuat. Setelah perang yang sengit, yang tersisa hanyalah para prajurit yang selamat dari perang tersebut. Itu adalah pemandangan yang penuh kegembiraan. Terang dan gelap telah menjadi musuh Bebu Yutan selama 10 ribu tahun. Sekarang mereka telah melaksanakan kehendak nenek moyang mereka dan menghancurkan cahaya sepenuhnya, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Meskipun beberapa rekan mereka tewas dalam pertempuran, dan beberapa bahkan kehilangan saudara laki-laki, ayah, atau anak laki-laki mereka sendiri, emosi mereka tidak dapat mempengaruhi jutaan tentara. Mereka kembali, Si Feng bergumam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di atas tentara. Saat ini, dia melihat Mo Xiaoyao dan tiga jenderal hantu di bawahnya terbang kembali. Di tangan Mo Xiaoyao ada seseorang. Itu adalah wanita berkabut, Wu Kiansuan. Gui Ji, salah satu dari delapan jenderal hantu agung, sedang menahan raja bela diri kehidupan yang sedih, Mo Fan Chen. Di permukaan, Wu Kiansuan tampak tidak terluka. Sepertinya Mo Xiaoyao memenuhi reputasinya sebagai seorang pria sejati. Dia benar-benar tahu cara merawat wanita, tidak seperti jenderal hantu yang kejam dan kejam. Ketika mereka berdua melihat Jing Tian Yu telah meninggal, mereka mulai melarikan diri. Mo Xiaoyao dan tiga jenderal hantu mengejar mereka, sementara dua jenderal hantu lainnya, An Qi, dan Mi Tian menyerbu ke depan untuk menghancurkan tentara cahaya.